Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, para pencinta Riak Sabda kembali lagi dalam Riak Sabda edisi Senin 20 November 2023. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang sangat menarik. Terutama di dalam Injil kita melihat peristiwa orang buta yang meminta bantuan dari Yesus untuk disembuhkan dan Yesus pun menyembuhkan mata orang buta itu. Orang buta tersebut mampu sembuh karena kegigihan imannya. Iman merupakan hal penting di dalam kehidupan kita. Bagi kita orang-orang yang telah menemukan Tuhan sebagai dasar tujuan hidup, Iman merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Iman menunjukkan bagaimana sikap kita percaya kepada Tuhan. Iman juga tampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedewasaan iman seseorang itu tampak di dalam tindakan yang dilakukan oleh pribadi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dikatakan dewasa di dalam iman ialah ketika dia mampu melaksanakan tanggung jawab di dalam kehidupan. Maka dari itu bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih belajar dari peristiwa di dalam Injil pada pagi hari ini. Kita semua diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman seperti apa? Dewasa di dalam iman yang dimaksudkan ialah bagaimana cara kita menghayati iman kita. Percuma kita datang ke gereja, kita berseru Tuhan-Tuhan, kudus-kudus Tuhan. Akan tetapi setelah kita di luar gereja, kita maki-maki orang, kita bertindak tidak baik, kita berbohong, kita korupsi dan lain sebagainya. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kedewasaan iman adalah kesesuaian hati, ucapan dan tindakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, Marilah kita bersama-sama berjalan bersama untuk menumbuhkan iman kita agar semakin hari iman kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Dan pada akhirnya kita semua diselamatkan oleh Tuhan dan kita mampu bersemayam bersama Bapak di surga di dalam kehidupan yang kekal. Semoga melalui bacaan dan permenungan kita pada hari ini, kita semua diingatkan dan diajarkan untuk semakin dewasa di dalam iman dan kita semua mampu merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.